Setelah dinyatakan sehat dari tim medis di rumah sakit bangil, Balita asal Kota Pasuruan, Jawa Timur kembali dicemput tim Satgas COVID-19. Untuk dilakukan isolasi setelah hasil swab terakhir menyatakan positif. Selain itu, belasan orang yang sempat kontak langsung menjalani karantina di rumah tinggal Kota Pasuruan. Balita berumur 2 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur kembali dijemput tim Satgas COVID-19. Sebelumnya, Balita yang mendapat perawatan medis di RSUD Bangil ini diperbolehkan pulang karena dinyatakan sehat. Namun setelah hasil swab terakhir menunjukkan jika Balita tersebut dinyatakan positif COVID-19, petugas akhirnya menjemputnya kembali untuk dilakukan perawatan di ruang isolasi RSUD Sudarsono Pasuruan. 12 orang yang sempat dan pernah kontak fisik langsung dengan Balita ini juga dijemput oleh petugas untuk dilakukan karantina. Jadi Balita itu dirawat di rumah sakit Bangil tanggal 18 sampai tanggal 11 Mei, pulang karena membaik dan kemudian karena hasil swabnya baru keluar kemarin, setelah hasil swab positif saya isolasikan di rumah sakit Umum Sudarsono. Jadi untuk kasus positif yang ada di kelurahan Tapaan, itu kami lakukan isolasi. Untuk pendidikan yang positif di isolasi di rumah sakit RSUD Sudarsono. Kemudian untuk kontak ratnya kami lakukan isolasi di rumah sindik Terajikan. Itu berapa orang? Ada 12 orang? Itu satu rumah atau berapa? Jadi ada dua rumah yang berdekatan, semuanya satu keluarga dari kontak rat dari yang positif. Dari data Satgas COVID-19 Kota Pasuruan, diketahui saat ini jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 16 orang, PDP sebanyak 5 orang, dan ODP sebanyak 101 orang. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Niki Ulhak, Madura Channel, melaporkan.